Lanjutnya saudara, pintu gerbang asrama haji Sukolilo Embarkasi Surabaya berubah menjadi tempat perpisahan antara jemaah calon haji dan keluarga serta kerabat yang mengantar. Suasana haru tampak saat keluarga pengantar berjabat tangan memberi salam perpisahan kepada jemaah yang akan menunaikan ibadah haji. Bahkan tak sedikit yang tak mampu menahan tangis. Pihak keluarga tak diperbolehkan masuk ke dalam asrama sehingga mereka hanya bisa bertemu di pagar. Mereka berpamitan karena akan berpisah untuk sementara waktu. Pengantar atau keluarga jemaah calon haji juga menitipkan doa untuk dipanjatkan saat ke Tanah Suci. Sabtu pagi jemaah calon haji Kloter 1 Embarkasi Palembang berangkat ke Tanah Suci. Mereka langsung menuju Bandara Madinah, Arab Saudi dan dijadwalkan tiba pada hari ini Sabtu pukul 17.25 waktu setempat. Kloter 1 berisi 360 calon haji yang seluruhnya berasal dari kebupaten Oku Timur. Informasi lengkapnya kita langsung sapa. Ada jurnalis Kompas TV, ada dua jurnalis Kompas TV. Satu di Palembang, Sumatera Selatan dan juga satu lagi di Surabaya, Jawa Timur. Ada Reski Oktora, kemudian juga ada Kika Madona. Kita ke Reski dulu, Reski. Jadi dari Palembang ini kan ada pemberangkatannya dari sejumlah daerah juga di Palembang. Totalnya ada berapa? Kemudian bagaimana situasi, kemudian juga dinamika keberangkatan haji sejauh ini? Baik, selamat pagi Irianda dan juga saudara. Untuk Embarkasi Palembang, pada tahun ini memberangkatkan sebanyak 8.192 calon jemaah haji yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan dan juga Provinsi Bangka Belitung dengan rincian sebanyak 7.012 orang calon jemaah haji asal Sumatera Selatan dan sisanya atau 1.065 calon jemaah haji asal Bangka Belitung. Pada tahun ini keberangkatan akan terbagi sebanyak 23 kelompok terbang atau kloter yang terbagi dari dua gelombang. Pada hari ini, kloter pertama yang terdiri dari 360 calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Yang saat ini juga sudah berkumpul sejak kemarin di Asrama Haji. Pada kloter pertama ini, 360 calon jemaah haji tersebut keseluruhannya berasal dari Organ Komri Ulu Timur. Dan keberangkatan kota pertama ini dijadwalkan akan dilepas langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan yang saat ini sudah berada di Asrama Haji. Di Asrama Haji ini juga para calon jemaah haji telah mengikuti proses seperti pemeriksaan bagasi oleh petugas bandara dan juga penerimaan paspor. Dan keberangkatan ke Madinah ini dijadwalkan pada 10 pagi ini dan akan tiba pada 17.25 waktu setempat. Irianda. Baik, terima kasih Reski. Kita beralih ke Surabaya Jawa Timur. Ada Kika Madonna. Kika, jadi sejauh ini seperti apa? Dinamika keberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci. Kloter berapa yang akan berangkat paling dekat? Kemudian juga jumlahnya totalnya ada berapa? Ya Irianda dan juga Saudara, jadi total jumlah jemaah haji yang sudah diberangkatkan yaitu sebanyak 3.900 jemaah haji yang tergabung dalam 9 kloter. Jadi saat ini sudah ada 9 kloter yang berangkat ke Tanah Suci. Sehingga untuk pemberangkatan yang dilakukan paling dekat adalah pada dini hari tadi pada pukul setengah satu malam, di mana untuk pemberangkatan jemaah haji ini berasal dari Gersik, ada total sekitar 450 jemaah haji yang diberangkatkan dari Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya. Hingga saat ini seperti yang saya sampaikan tadi sudah ada 3.900 jemaah haji yang sudah diberangkatkan dari total 9 kloter yang diberangkatkan pada hari ini. Namun untuk hari ini akan ada 2 kloter yang juga kemudian tiba di Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya yaitu kloter ke 10 dan kloter ke 11. Informasi yang kami terima untuk kedatangan dari kloter 10 dan juga kloter 11 ini akan tiba pada pukul 8 dan juga pukul 9 pagi ini. Ada pun untuk kloter 10 dan juga kloter 11 berasal dari Ponorogo, Ngawi, Surabaya dan juga informasi yang kami terima untuk kedua kloter ini akan mulai diberangkatkan pada dini hari nanti yaitu pada pukul 2 dini hari dan juga pukul 4 dini hari. Seperti yang saya sampaikan tadi 3.900 jemaah haji dari berbagai daerah baik itu Jawa Timur, NTT dan juga Bali sudah diberangkatkan hingga hari ini. Dan total jumlah jemaah haji yang rencananya akan diberangkatkan sampai dengan kloter ke 84 mendatang dari Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya yaitu sebanyak 36.928 jemaah haji. Sampai dengan saat ini ada total 8 jemaah haji yang terpaksa harus menunda keberangkatannya karena berbagai faktor. Salah satunya adalah karena faktor jemaah haji tersebut sakit lalu kemudian pendampingnya sakit. Sehingga jika nantinya para jemaah haji yang terpaksa tertunda keberangkatannya ini menurut informasi yang kami terima dari pihak Embarkasi Haji Sukolilo, Surabaya akan tetap diberangkatkan jika kondisinya sudah memungkinkan atau sudah pulih dan akan diikutkan dengan kloter berikutnya. Tentunya kita masih akan menanti bagaimana untuk pemberangkatan jemaah haji yang saat ini juga masih terus berlangsung. Hari ini Irianda, Kloter 10 dan 11. Kloter 10 dan 11, baik. Terima kasih, Kika Madona, langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Reski Oktora. Reski, terima kasih juga dari Palembang, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali, kawan-kawan.